Halo teman-teman, selamat datang kembali di training kita kali ini. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Kali ini kita akan praktek bagaimana membuat pesan siaran sesuai tema. Kenapa? Karena dengan membuat pesan siaran, ini memudahkan teman-teman untuk memberikan informasi secara cepat dan mudah. Broadcast sesuai tema memudahkan teman-teman untuk memberikan informasi sesuai tema dan gaya yang teman-teman inginkan ke audiens teman-teman semua. Oh iya, sebelum kita mulai, pastikan Anda telah mengikuti training cara merapihkan kontak dengan kode tematik di channel ini juga ya. Oke, kalau begitu saya menganggap Anda sudah mengikuti training cara merapihkan kontak dengan kode tematik ya. Yuk kita mulai. Tujuan membuat pesan siaran sesuai tema adalah seperti tadi teman-teman, memudahkan untuk memberikan informasi secara cepat dan mudah. Serta, broadcast sesuai tema memudahkan kita untuk memberikan informasi sesuai tema dan gaya yang kita inginkan ke audiens kita. Langkah dan caranya gampang banget. Satu, pilih audiens yang sesuai tema pesan siaran yang pengen kita buat. Dua, beri nama sesuai tema agar mudah dicari ketika kita ingin mencarinya. Dan usahakan ada kata siaran. Karena kalau kita cari dengan kata siaran, nanti pesan siaran kita nanti yang akan keluar. Contohnya, siaran POM WAG Alumni atau siaran POM WAG Warga. POM itu Prospect One More, WAG WhatsApp Group Warga. Bagi teman-teman yang belum ikut training cara merapihkan dan menambahkan kontak, silakan dicari di channel ini juga sebelum ikut training bagaimana membuat pesan siaran sesuai tema ini. Oke teman-teman, kita praktek ya. Pertama, langsung kita ke WhatsApp-nya. Lalu teman-teman bisa klik yang di kanan bawah. Lalu teman-teman pilih kontak. Nah, untuk yang beginner bisa memilih kontak siapa saja. Untuk yang beginner bisa memilih kontak siapa saja. Milihnya ditekan ya teman-teman. Tapi, karena kita mau sesuai tema, kita cari. Nah, kita cari. Nah, kita mau bikin pesan siaran untuk yang kita sudah buat namanya. Itu dengan kode WAG Prihatin, teman-teman. Atau WAG WhatsApp Group Jangan Gitu Dong. Ini ada WhatsApp Group. Pastikan teman-teman ikut ya training yang sebelum ini. Jadi tahu bagaimana. Bagaimana, nah ini kita pilih. Nah, ini nama-nama ini. Kita pilih. Nah, sesudah kita pilih. Semuanya yang teman-teman mau. Di sini bisa sampai 256. Nah, teman-teman. Klik siaran baru. Sesudah siaran baru. Ini ada tanda conteng di kanan bawah. Teman-teman bisa conteng. Klik. Nah, ini ada 9 penerima. Teman-teman bisa sampai 256 penerima. Nah, teman-teman rubah namanya. Ini for daftar siaran. Dirubah. Jadi, namanya ada. Jadi, ada kata siarannya. Oke. Nah, udah jadi. Setelah itu, kita tinggal memberikan pesan siaran kepada siaran WAG Jangan Kutubo. Nah, jika pesan siaran sudah jadi, teman-teman bisa kenalan dulu dengan anggota yang ada di pesan siaran. Atau, teman-teman bisa langsung berikan broadcast materi yang telah kita buat. Ini misalkan contohnya yang di broadcast 3 ya. Nah, ini broadcast 3 ya. Tentang bagaimana caranya kita memasukkan kalam bawah sadar, audience, dengan teknik yaitu meminta dukungan donasi grupa live. Nah, ini kita bisa sorot seperti ini. Nah, tinggal kita salin, teman-teman. Kita salin. Kemudian itu, langsung kita ke pesan siarannya. Langsung kita tempel. Dan kirim. Begitu kita kirimkan, maka ini akan terkirim kepada 9 orang tadi. Nah, 9 orang ini. Kalau teman-teman bikin 250 ya 250, 256 ya 256. Dan usahakan memang secara maksimal. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang ya. Jadi, teman-teman bisa mengirimkannya setiap hari atau 2 hari sekali. Nah, kapan kalau teman-teman mau cari pesan siaran teman-teman, teman-teman tinggal ketik siaran di atas ini ya. Saya ulang ya. Ketik siaran di atas sini, kanan. Oke. Siaran. Maka, nama-nama pesan siaran yang teman-teman pakai kata siaran ini akan keluar semua. Nah, ini pesan siaran yang ada ya. Yang di handphone saya. Oke, teman-teman semua. Kita balik ke presentasi. Knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Action is power. Oke, teman-teman. Sekarang action membuat pesan siaran Anda sesuai tema. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di training lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.